Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Tokoh semar Di balik tragedi terjajahnya bangsa Indonesia Sosok semar menjadi sebuah ikon Sangat istimewa dalam cerita pewayangan Tokoh ini Khususnya bagi masyarakat Jawa Dianggap sosok yang suci Bahkan tidak sedikit yang mensejajarkan semar Sebagai panutan atau nabi Walau semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa Namun semar memiliki sejarah Yang amat jelas dalam dunia wayang Dunia wayang Mengisahkan bahwa Sang Hyangwenak Berputra satu orang yang bernama Sang Hyang Tunggal Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati Dewi Rekatawati adalah putri raja kepiting bernama Reketa Pada suatu hari Dewi Rekatawati bertelur Akhirnya telur tersebut menetas menjadi tiga bagian Bagian yang pertama berwujud kulit telur Menjelma menjadi Teja Mantri atau Togo Putih telur menjadi Bambang Ismaya atau Semar Sedangkan kuning telurnya menjadi Manikmaya yang kemudian menjadi Batara Guru Sumber lain mengatakan bahwa Asal kejadian Teja Mantri atau Togo Bambang Ismaya atau Semar Serta Manikmaya atau Batara Guru Bukan anak Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati Melainkan anak dari Siti Hawa Manusia pertama di bumi Ketika manusia pertama diturunkan dari syurga Yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam Mereka masih belum mengerti tentang proses reproduksi Hingga tanpa melalui hubungan badan Kedua manusia pertama itu masih-masih mengeluarkan sel telur dan sel spermanya Dua jenis indi hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat Kemudian Nabi Adam dan Hawa berdoa bersama kepada Tuhan Agar kedua embryo itu dijadikan manusia Kekuatan doa Adam menjadikan spermanya berubah wujud menjadi tiga ruh manusia Masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Sis, dan Nabi Kidir Ketiga anak Adam ini berwujud ruh Dan tidak memiliki badan kasar atau tubuh jasad Sedangkan kekuatan doa Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu Lantaran jengkel, maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya Dan ditangkap oleh iblis Di tangan iblis yang terkutu Sel telur mirip Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa Kekuatan doa iblis yang selalu dijabahi Allah Mengubah sel telur menjadi tiga makhluk halus Yaitu Togo, Semar, dan Betara Guru Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal sang gaib Teja Mantri atau Togo Sedangkan Betara Guru atas perintah iblis bersemayam di segitiga bermuda Dan memiliki nama lain yaitu Dajjal Sementara sosok Bambang Ismaya atau Semar Hidup di Indonesia tepatnya di puncak Gunung Lawu Dan menjadi pengasuh Raja-Raja Nusantara Tentu saja Semua itu atas arahan, suruhan, dan didikan dari tuannya Yang mengasuh mereka yaitu iblis Latnaktullah Agama Hindu merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang diciptakan Bambang Ismaya Atau Semar Badranaya Sementara itu, Semar bersama Dewi Sekarwati Marah Juga menciptakan agama Buddha Dan menyebarkannya di bumi Nusantara Penyebaran agama itu terjadi pada abad ke-1 Masehi Hingga abad 12 Masehi Pada tahun 1401 Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki Mengutus sembilan orang pilihannya Untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara Termasuk Pulau Jawa Dalam penyebaran agama Islam itu Syesu Bakir, salah satu dari nama sembilan wali gelombang pertama Membawa batu hitam dan dipasangkan di seanteru Nusantara Khususnya di Jawa Tengah Diletakkan di tengah-tengahnya Yaitu di Gunung Tidar Batu-batu hitam itu dimaksudkan memberikan keamanan Dan kelangsungan hidup ke muslimi di Nusantara Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam Menimbulkan gejelak Mengamuklah para makhluk Jin, setan, dan makhluk halus lainnya Maka Raja Jin yang dibakili oleh Semar Dan Dewi Sekarwati Mara Membuat kesepakatan setelah kalah bertarung Akhir kesatian melawan Syesu Bakir Dan jaman pun sempat dilontarkan dari para dedemit Walaupun kamu sudah meredakan amukan kami Kamu dapat mengembangkan agama Islam di Tanah Jawa Tetapi kodratullah tetap masih berlaku atasku Ingat itu wahai Syesu Bakir Apa itu? Kata Syesu Bakir Kata Jin Aku masih diperbolehkan untuk menggoda manusia Termasuk orang-orang Islam yang imannya masih ilmah Untuk pertama kalinya Bambang Ismaya atau Semarbat Renaya Yang mengaku sebagai pelayan Menganyom Sekaligus penasehat spiritual Raja-Raja Jawa Hindu Berbenturan dengan kekuatan spiritual Islam Kali ini terjadi pada tahun 1476 Masehi Yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunan Kalijaga Runduhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya Menjadikan dirinya dan Prabu Brawijaya V melarikan diri ke Gunung Lawu Hal ini dilakukan oleh Raja Terakhir Majapahit itu Untuk menghindari peperangan dengan putrenya sendiri Yaitu Raden Pata Sunan Kalijaga sebagai salah satu dari sembilan wali generasi sesudah Syesu Bakir Mampu meluluhkan hati Prabu Brawijaya V Untuk masuk ke agama Islam sebagai agama barunya Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V Mendapat tentangan keras dari Noyo Kinggong dan Sabdo Palot Yang sebenarnya adalah nama lain Ki Semar Dengan kasar dan menahan amarah Semarbat Renaya berkata pada junjungannya Prabu Brawijaya Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu Sebab saya adalah penguasa, pembesar, atau dahyang Tanah Jawa Saya adalah suami yang membantu anak cucu serta para raja di Tanah Jawa Aku telah hidup untuk melayani keturunan Raja Jawa Disinilah kita pisah Setelah mengucapkan itu, Semar menghilang Namun Ki Semar masih sempat memberikan ancaman Akan membuat sengsara pada penduduk Nusantara selama 500 tahun Sumpah Ki Semar, Sabdo Palot, atau Noyo Kinggong tidak lama menjadi kenyataan Kerajaan Islam Demak Bintara yang tak berusia lama Kerajaan yang ditirikan raja patah dengan bantuan para wali Hancur berkeping-keping tanpa bisa bangkit lagi Peparangan dan pemberontakan selalu mengiringi kerajaan-kerajaan Nusantara Penderitaan rakyat Nusantara semakin terpenerang Seiring dengan kedatangan VOC di tahun 1602 Dendam ke Sumar Semar atas kehancuran kerajaan Raja-Raja Hindu Buddha Yang dianyominya, menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara Sejarah perjuangan Raja-Raja Islam Nusantara Berkesan mentah dan gagal total Oleh strategi yang diwahyukan Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!